The Golden Star julukan Timnas Fitnam Bakal mendapatkan keuntungan Tampil di kandang Sebelumnya kedua tim bermain imbang tanpa gol Ketika Garuda julukan Timnas Indonesia Menjadi tuan rumah pada Jumat 6 Januari 2023 lalu Selain itu Shin Taeyong juga belum pernah mengalahkan Pak Hang Seo Selama keduanya melatih Indonesia dan Fitnam Hasilnya adalah kedua kemenangan dari Empat laga untuk Fitnam Sedangkan dua laga lainnya berakhir imbang Pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jordi Amat dan kolega masih belum bisa mengalahkan Fitnam Meski berakhir imbang tanpa gol Namun ada hal positif yang jelas terlihat Dari permainan itu Yakni formasi 3-4-3 yang digunakan oleh Shin Taeyong Tiga back di jantung pertahanan yakni Fahruddin Arianto, Jordi Amat, dan Rizky Rido Tampil solid selagi Asnawi Mangkualam Dan Pratama Arhan Maju mundur di sisi sayap Begitu pula dengan Rahmat Irianto dan March Antoni Klok Yang mampu menjaga keseimbangan di lini tengah dengan baik Formasi tersebut bisa dibilang berhasil meredam eksplosifitas Meski sang lawan memiliki penguasaan bola sebanyak 56% Mereka kesulitan untuk menciptakan peluang di lini pertahanan Indonesia Buktinya sepanjang 90 menit Mereka hanya bisa menembakkan 4 tendangan Dan hanya satu yang mengarah ke gawang Nadeo Argawinata Selain itu Taktik tersebut terbilang efektif Karena timnas Indonesia bermain lebih cair Dan mampu menciptakan cukup banyak peluang Mereka melakukan 8 percobaan Menembak Namun sayang finishing masih menjadi masalah Dengan hanya 2 diantaranya Yang mengarah ke gawang